Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kesempatan ini saya vlog akan membahas tentang KPK dan FPB Kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan besar Di sini kita dihadapkan kepada kata persekutuan Persekutuan itu bisa saja anak-anak kurang paham sekali Tetapi Pak Yud artikan secara sederhana begini Persekutuan itu menurut Pak Yud secara sederhana Pak Yud alibahsakan menjadi bersama Jadi kelipatan persekutuan kecil adalah Kelipatan bersama yang paling kecil Kalau bersama itu tentu dari beberapa bilangan Mungkin satu, mungkin dua bilangan Mungkin tiga, mungkin juga empat Kemudian ada FPB 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 ini faktor persekutuan besar Faktor bersama yang terbesar Nah begitu Jadi kita lihat di situ bahwa Pak Yud mengartikannya seperti begitu Nah sekarang Bagaimana caranya? Kita akan mengambil contoh soal Langsung kita kepada contoh soal Pak Yud punya dua bilangan Masing-masing adalah 9 dan 12 9 dan 12 ini akan dicari KPK-nya Kelipatan persekutuan terkecilnya Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara Ya Difaktorkan masing-masing Bilangan tadi 9 difaktorkan Ya 9 difaktorkan Kemudian 12 juga difaktorkan Caranya bagaimana? Menggunakan pohon faktor Seperti yang sudah anak-anak kenal Sederhana Tetapi Bagus Ya Tapi bagus Jadi 9 Pak Yud disini Kelihatan gak anak-anak? Ya 9 itu 3 3 Itu kan? Ini Artinya 9 itu adalah 3 pangkat 2 Kemudian 12 Dibagi 2 Dapatnya 6 Dibagi 2 lagi Dapatnya 3 Jadi 12 itu adalah 2 Pangkat 2 Kali 3 Nah Inilah yang dimaksud dengan faktorisasi Prima itu anak-anak sekalian Nah sekarang Kalau kita sudah dapatkan Pemfaktoran ini Maka Kita tinggal Menentukan Kelipatan Persekutuan terkecilnya Dengan cara bagaimana? Nah Dengan cara begini anak-anak Dengan cara Setelah dipaktorkan Kita akan ambil Semua Bilangan Semua bilangan itu ya Ada 2 Kemudian Ada 3 Oh Kemudian Pilih Pangkatnya Yang Paling besar Yang ada disini Sekarang 2 2 pangkatnya Cuma sendiri ya Yang ada 2 pangkat 2 Ya ambil 2 pangkat 2 Nah begitu 3 3 ada 2 buah 3 pangkat 1 3 pangkat 2 Yang diambil pangkat yang tinggi Yaitu 3 pangkat 2 Sekarang kita tinggal mengalihkan 2 pangkat 2 itu 4 3 pangkat 2 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 Yaitu 9 Jadi disini Kita mengalihkan 4 kali 9 Sama dengan 36 Jadi KPK dari 9 dan 12 Itu 36 Ini KPKnya 36 Artinya apa? Artinya adalah bahwa 36 lah Bilangan kelipatan 9 Dan 12 Dan 12 Yang paling kecil Apa ada yang lebih besar lagi? Ada tentunya ada pasti Tapi adakah yang lebih kecil daripada ini Yang menjadi kelipatan persekutuannya? Tidak ada Makanya Bahwa KPK KPK Dari 30 Dari 12 9 Dan 12 Adalah 36 KPKnya 36 Ini kita ulang Setelah difaktorkan Ambil semua bilangan Bilangannya ada 2 Ada 3 Ada 2 Ada 3 Pilih pangkatnya yang Besar 2 pangkat 2 2 pangkat 3 Kemudian dikalikan Kita dapatkan 36 36 lah Kelipatan persekutuannya yang Terkecil Karena KPK Nah Kemudian Contoh lain Misalnya Contoh lain Pak Ibrie Soal lain Adalah 16 24 36 Bilangan 16 24 Dan Bilangan 36 Diminta Mencari KPKnya Nah Langkah pertama tadi Bagaimana Anak-anak Faktorkan Dengan Faktorisasi Prima 16 16 Ya Ini Faktornya Selesai Pakai pohon faktor Yang Yang Sudah terbiasa Bagi anak-anak Tapi nanti suatu saat Anak-anak Pasti bisa Tidak usah Tidak usah Menggunakan faktor Dan bisa Memfaktorkan Seperti itu ya 16 16 2 Disini Berapa 8 Disini 2 Disini 4 Disini 2 Terus 2 2 2 2 Pangkat 4 2 Pangkat 4 Sekarang 24 24 2 12 13 Gitu kan Terus 2 lagi 3 Nah ini udah Bilangan Prima Itu udah Faktorisasi Prima Jadi sekarang 24 Oh maaf Disini bukan 3 Tapi 6 Masih 6 Terus 2 Terus 3 Seperti Begitu Jadi 24 Itu adalah 2 Pangkat 3 1 23 2 Pangkat 3 Kali 3 Sekarang Bagaimana Kalau 36 36 Autorisasikan Lagi Ya kan 36 Ini 2 Disini Berapa 18 Ya kan Terus 2 Disini Berapa 9 Ya kan 2 Tidak Bisa Berapa Berapa Selanjutnya 3 Sini 3 Jadi kalau begitu 36 Itu adalah 2 Pangkat 2 3 Pangkat 2 Nah Ya Ya Itu adalah 2 Pangkat 2 3 Pangkat 2 Nah sekarang Kita tinggal mencari Menentukan Kelipatan Persekutuan Kecilnya Caranya bagaimana Tadi Ambil Semua Bilangan Pokok Yang ada Bilangan Pokok Yang adanya Adalah 2 Ya kan KPK Bilangan Adalah 2 Bilangan Pokok Yang lain 3 Ini ada 3 Ini ada 2 Oh Pak Ini juga Ada 2 Nah itu Tapi kan bukan Bilangan Pokok Itu adalah Exponent Atau pangkat Kemudian Sudah itu Ambil Pangkatnya Yang Yang tinggi 2 Pangkat 2 2 Pangkat 3 2 Pangkat 4 Yang dipilih Yang mana 2 Pangkat 4 Kemudian 3 Yang paling tinggi Pangkatnya Berapa 2 2 Jadi Ini adalah 2 Pangkat 4 Kali 3 Pangkat 2 2 Pangkat 4 itu 2 x 2 x 2 2 x 2 x 2 x 2 16 3 pangkat 2 9 Berapa 16 x 9 144 Jadi KPK Dari 16 24 Dan 36 Adalah 144 Nah Kemudian Sekarang Jadi Cara mencari KPK Jangan lupa Ini Bahwa Pemfaktoran Itu Sangat Sangat Penting Sekali Ya Baik Kita lanjutkan Sekarang bagaimana Kalau FPB Ya Kalau dari KPK Sekarang FPB FPB Dari Bilangan Pak Yud Beri buat Soal Ya Ini Pak Yud Hapus Bapak Disinilah Disini bisa Masih FPB FPB Dari Bilangan 24 Dan 36 Faktor Persekutuan Besar Artinya Faktor yang Paling Besar Faktor Bersama Yang Paling Besar Dari 24 Dan 36 Langkahnya Bagaimana Ya Langkahnya Ya Difaktorkan Seperti Tadi Pakai Pakai Faktorisasi Pohon Faktor Seperti Ini juga Pial Bisa 24 2 Disini 12 2 lagi Disini 6 Itu kan Terus 2 Disini 3 Udah 2 Pangkat 3 Kali 3 2 Pangkat 3 Titik 3 Kemudian 36 Juga Difaktorkan 36 Difaktorkan 36 2 18 12 Bagi 2 lagi 9 Itu kan Ya Ini 3 Tinggal 3 Jadi 36 Itu adalah 2 Pangkat 2 Karena 2 Dan 3 Pangkat 2 Karena 3 Nya Juga Disini 2 Pangkat 2 Kali 3 Pangkat 2 Sekarang kita akan mencari apa tadi anak-anak? F P B Faktor Persekutuan Besarnya Faktor bersama Yang Faktor Bersama Yang paling besar Ya Nah Nah sekarang Caranya bagaimana? Caranya adalah Dengan cara Ambil Semua Diambil Bilangan-bilangan Yang Di Semuanya Ada Ya Faktor Yang Semuanya Ada Yaitu Bilangan Pemilangan Pokok 2 Dan Bilangan Pokok 3 Kemudian Pilih Pangkatnya Yang Kecil Pilih Pangkatnya Yang Kecil Ini 2 Pangkat 3 2 Pangkat 2 Pilih 2 Pangkat 2 Yang Kecil 3 Pangkat 2 3 Pangkat 1 Yang Dipilih 3 Pangkat 1 Sehingga 2 Kali 2 Itu Adalah 4 4 Kali 3 Ini 12 Inilah Faktor Persekutuan Yang Paling Besar Antara Bilangan 24 Dan Bilangan 36 Artinya Apa? Artinya Bilangan 12 Inilah Yang Bisa Membagi Habis Bilangan 24 Dan 36 Yang Lebih Kecil Lagi Ada Yang Bisa Ada Tapi Yang Lebih Besar Lagi Dari Sekian Yang Bisa Membagi Habis Ini Tidak Ada Itulah Cara Menentukan FPB Nah Sekarang Kalau Misalnya FPB Itu Dari 3 Bilangan Dari Tiga Bilangan Dari Tiga Bilangan Dari Pak Yudekan Pele Bilangan FPB 15 30 60 15 15 30 60 Nah Ini akan Dicari FPB Nya Dan Dicari FPB Dari Ketiga Bilangan Caranya Bagaimana Caranya Sama Seperti Tadi Faktorkan Dulu Masing-masing Bilangan Itu Faktorkan Faktor Prima 15 Dibagi Tiga Dapat Lima Yaudah Cuma Itu Jadi Ini Adalah Tiga Kali Lima Kemudian Yang Tiga Puluh Yang Tiga Puluh Tinggal Kalikan Dua Kan Tiga Kali Lima Lima Kalikan Dua Jadi Dua Kali Tiga Kali Lima Nah Yang Enam Puluh Enam Puluh Kan Tiga Puluh Kali Dua Jadi Ini Cuma Dikalikan Dengan Dua Ya Kalikan Dengan Dua Sehingga Dua Pangkat Dua Kali Tiga Kali Lima Setelah Difaktorkan Begini Kita Tinggal Mencari Faktor Persekutuan Terbesarnya Faktor Persekutuan Terbesarnya Adalah Yang Di Semua Bilangan Ini Ada Ya Tapi Pilih Pangkat Yang Paling Kecil Itu FPB Nya Ya Nah Disini Yang Yang Semua Ada Adalah Tiga 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 Lima 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 Kalau Dua Disini Gak Punya Dua Gak Punya Faktor Dua Berarti Faktor Persekutuan Besarnya Adalah Tiga Dan Lima Tiga Kali Lima Maksudnya Sekarang Pilih Pangkatnya Yang Paling Kecil Oh Semuanya Sama Ya Semuanya Sama Ini Lima Juga Pangkatnya Satu Semua Sehingga Yaudah Ini Tiga Kali Lima FPB Nya Adalah Tiga Kali Lima Yaitu Lima Belas Nah Sekarang FPB Nya Lima 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 Itu Bilangan Yang Paling Besar Yang Bisa Membagi Habis Lima Tiga Puluh Dan 60 Di bawah Lima Belas Ada lagi Enggak Ada Banyak Ya Tapi oleh Karena Diminta Yang Paling Besar Faktor Persekutuan Terbesar Maka Hanya Lima Belas Faktor Persekutuan Terbesarnya Jangan Ya Baik Ya Sulitan Kira-kira Jadi Enggak Cara Memfaktorkan Itu Betul-betul Vital Di sini Penting Sekali Makanya Harus Dikuasai Cara Faktoran Dengan Cara Pohon Faktor Sebi Tadi Itu Klasik Tetapi Menyenangkan Kemudian Apa Ya Akurat Akurat Nanti Suatu saat Anak-anak Bisa Lebih dari Itu Dan Bisa Dipahami Nah Sekarang Pak Yud Akan Memberikan Soal Menentukan KPK Dan FPB Secara Sekaligus Untuk Tiga Bilangan Nah Ini sudah bisa dihapus Bisa dihapus Ya Ya Oke Ini bisa dihapus Bilangan berapa Yang akan Pak Yud Berikan Bilangan 6 8 12 6 8 12 Ya 6 8 12 Diminta Menentukan Berapa KPK Dan Berapa FPB Kita faktorkan Faktor Seperti itu Kita dapatkan 6 itu 2 Kali 3 Sekarang Munti Lebih cepat Ya 8 itu 2 Pangkat 3 Gitu kan Kemudian 12 12 2 Pangkat 2 Kali 3 Ini bisa Dicari Dengan Menggunakan Pohon Faktor Ya Nah Sudah Kalau sudah Seperti itu Nah Ini Ini Pak Yud Hapus Biar Tidak Mengganggu Ya Dihapus Dulu Kita akan Menentukan KPK Dari sini KPK Itu Berapa Kemudian FPB Itu Berapa Jadi Tadi KPK Itu bagaimana Kelipatan Persekutuan Kecil Kelipatan Bersama Yang paling Kecil Caranya Ambil Semua Bilangan Yang ada Ada Bilangan Pokok 2 Ada Bilangan Pokok 3 Bilangan Pokok Ada 2 Kemudian Ada Lagi 3 Sekarang Pilih Pangkatnya Yang Besar Pilih Pangkatnya Yang Besar Seperti ini 2 Pangkat 2 2 Pangkat 3 2 Pangkat 1 Yang dipilih Yang mana 2 Pangkat 3 Kemudian 3 Kebetulan Pangkatnya Satu Semua Yang dipilih 3 Jadi 2 Pangkat 3 Kali 3 Adalah 2 Kali 2 Kali 2 8 Kali 3 Kali 3 Sama Dengan 24 Jadi FPB Pulangi KPK Dari 6 8 Dan 12 Adalah 24 Artinya Kembali Kepada tadi Bilangan 24 Yang paling Kecil Yang bisa Dibagi Habis Oleh 6 Oleh 8 Oleh 12 24 Dibagi 6 Habis 24 Dibagi 8 Juga Habis 24 Dibagi 12 Juga Habis Dan Didapat 2 Itu KPK Sekarang FPB FPB Mengambil Dari sini Juga Caranya Ialah Ambil Yang sama Semua Di sini 2 2 2 Adalah 2 Kemudian Pilih Pangkatnya Yang Paling Kecil 2 2 Pangkat 3 Pangkatnya 3 2 Pangkat 2 Pangkatnya 1 Gitu Jadi yang paling Yang mana 2 Pangkat 1 2 Pangkat 1 Yaitu 2 Jadi 2 Inilah Faktor Bersama Yang paling Besar Di antara 6 Di antara Bilangan 6 8 Dan 12 Coba Lihat Bisa Dibagi 2 Bisa Punya Faktor 2 Punya Punya Faktor 2 12 Juga Punya Di atas Ini Ada Nggak Yang Bisa Membagi Habis 6 8 12 Tidak Ada Inilah Yang paling Besar Faktor Itu Sehingga Ini Merupakan Faktor Persekutuan Besar Nah Sekarang Soal Lain Sekarang Terdiri Dari 3 Juga 3 Bilangan Juga Hanya Agak Lebih Lebih Menantang Yaitu Bilangan 24 36 Dan Bilangan 72 Nah Bilangan 72 Kita Diminta Mencari F KPK Dan FPB Nya Dari 3 Bilangan Ini Caranya Bagaimana Difaktorkan Seperti Tadi Faktorkan Dulu Semuanya Difaktorkan Dulu Difaktorkan Dulu Itu Anak-anak Makanya Sekali lagi Pemfaktoran Itu Sangat Penting Jadi Ini Tadi Kalau Lihat 12 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 13 Padahal 24 Itu 2 12 12 12 Tambahkan Aja 2 Pangkat 3 Kali 3 2 Pangkat 3 Kali 3 Nah Sekarang 36 36 Itu 4 Kali 9 Ya kan 4 2 Pangkat 2 9 3 Pangkat 2 72 72, aduh pak 72 anus ayam mikirnya kayak gitu Belum bisa, dengan ponfaktor Dengan ponfaktor Sini bisa lah 72, dibagi 2 Dapat 36 Begitu Ya Dibagi 2 dapat berapa 18 Dibagi 2 dapat 9 Gitu kan Kemudian Dibagi 2 udah gak bisa, sekarang faktor gunanya 3 Ada 3 Jadi kalau begitu 72 itu adalah 2 pangkat 3 2 pangkat 3 Kali 3 pangkat 2 3 pangkat 2, nah ini sudah difaktorkan Semua, sudah difaktorkan Semua, sekarang kita Tinggal menentukan KPK-nya ya Sini KPK KPK Nah ini KPK Kemudian Nanti FPB Ya Ini kita hapus dulu anak-anak Biar tidak mengganggu Jadi pahami Pergunakan ponfaktor Sederhana Tapi akurat Ya Ya ini dihapus dulu Nah sekarang Kita sudah mendapatkan Pemfaktoran Dari 6 8 Dan Oh Yang ini ya Nah-anak Oh maaf ya Ini dihapus saja Yang tadi Sudah mendapatkan Pemfaktoran 24, 36, dan 7 Kita akan menentukan KPK-nya Bagaimana tadi anak-anak KPK-nya Itu adalah Bilangan Yang Di sini Bagaimana Ada pangkat 2 Ada pangkat 3 Pilih semua bilangan Ada 2 Ada 3 Kemudian Pilih pangkatnya Yang paling Besar Ya Pangkatnya yang paling Besar 2 Pangkat 3 2 Pangkat 3 Karena di sini 2 pangkat 3 Ini 2 pangkat 2 Ini 2 pangkat 3 Jadi yang besar itu 2 pangkat 3 Maka yang diambil Adalah 2 pangkat 3 Kemudian 3 3 pangkat 2 3 pangkat 1 Kurangi 3 pangkat 2 3 pangkat 2 3 pangkat 1 Yang dipilih 3 pangkat 1 3 pangkat 1 Ya 3 Nah sekarang Tinggal mengalihkan 2 2 pangkat 3 Oh Dipilih pangkatnya yang Yang besar Yang besar Ini 2 Ini 2 Ini 2 Yang pangkatnya 2 Ya kan Jadi di sini KPK nya adalah 2 pangkat 3 8 3 pangkat 2 9 Itu sama dengan 72 Mungkin Anda bertanya Pak ini kan 72 Apakah 72 Itu faktornya Juga 72 Jawabannya Ya Begitu ya Jadi Bilangan inilah Yang paling Besar Yang paling Yang merupakan Kelipatan Bersama Dari 24 36 Dan 72 Sekarang Tinggal FPB Faktor Persekutuan Besar Artinya Faktor yang Paling besar Yang Merupakan Faktor bersama Yang paling besar Gitu Jadi Pilih Bilangannya Yaitu Bilangan 2 Bilang-bilang Dan Bilangan 3 Bilang lain Tidak ada sih Ya kan Sekarang Pilih Pangkatnya Yang kecil Ini berapa 3 pangkatnya Ini 2 pangkatnya 2 Yang ini 2 pangkatnya 3 Yang kecil Yang mana Yang pangkat 2 Ya Pangkat 2 3 3 juga Begitu Cari pangkatnya Yang kecil 3 pangkat 2 3 pangkat 2 3 pangkat 1 Sehingga Yang diambil Yang mana 3 pangkat 1 Yaitu 3 Sehingga Faktor Persekutuan Besarnya Adalah 4 Kali 3 Ini Sama dengan 4 Kali 3 Sama dengan 12 4 4 Dari mana 2 pangkat 2 3 Dari sini Jadi Dicari Bilangan yang sama Yang pangkatnya Paling Kecil Ini juga Berita Faktor Persekutuan terbesar Dari bilangan 24 36 Dan 72 Adalah 12 Artinya Artinya Kembali Kembali Tadi Bahwa Bilangan 12 Yang Paling Besar Yang Bisa Membagi 24 36 Maupun 72 Di atas Itu Tidak ada Lagi Di bawahnya Ada Banyak Jadi 12 Itulah Faktor Persekutuan Besar Daripada Bilangan 24 36 Dan 72 Nah Begitu Anak-anak Jadi Kita lihat Apa yang penting Di sini Satu Pemfaktoran Itu Luar biasa Penting Ya Penting Dan KPK Adalah Bilangan Yang Paling Kecil Kelipatan Persekutuan Terkecil Atau Kelipatan Bersama Yang Kecil Adalah Bilangan Yang Paling Kecil Yang Merupakan Kelipatan Dari Nah Dari Bilangan Itu Kemudian Kalau FPB FPB Adalah Faktor Persekutuan Besar Atau Faktor Bersama Yang Paling Besar Dari Bilangan Bilangan Yang Disajikan Tadi Begitu Anak-anak Ya Paham Sekarang Oke Terima Kasih Nah Begitulah Anak-anak Pak Yud Selalu Berharap Kalian Semua Bisa Mencerna Penjelasan Dari Saifut Ini Untuk Kalian Bergunakan Dan Setiap Saat Pak Yud Berdoa Semua Kalian Sukses Bisa his